Musik Tujuan utama kami melakukan pelayanan di Mall Central Park ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi warga Jakarta, khususnya warga Jakarta Barat dan juga untuk para tenan-tenan sama pengunjung yang berkunjung ke Mall ini sehingga dapat merasakan pelayanan yang mudah dan gratis Memang ini untuk mengakomodir warga-warga atau pelaku usaha yang sibuk di hari-hari kerja sehingga ketika hari libur di weekend bisa berikutnya ada juga di beberapa Mall di Senterro Provinsi DKI Jakarta Untuk jenis perizinan yang kita layanin disini ada pertama yang paling umum yaitu NIB terus yang kedua ada SIP untuk para petugas-petugas kesehatan dan juga ada yang inovasi terbaru nih, perizinan teknis, desain gambar gratis khusus untuk warga masyarakat yang akan melakukan pembangunan rumah tinggal di lahan masing-masing dan juga ada konsultasi yang sedang hit sekarang ya, konsultasi LKPM pelaporan LKPM yang sedang berlangsung dari tanggal 20 September sampai tanggal 10 Oktober disini bisa kita layani kepada para pelaku usaha yang kesulitan dalam mengisi laporan LKPMnya target dari PT SPK Stemuli adalah menghadirkan pemerintah lebih dekat kepada masyarakat dan memberikan kemudahan perizinan kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di ruang lingkup di Jakarta Barat ini ya tadi saya berbicara dengan Mbak Virgi dan juga Mbak Rika yang sangat helpful banget dan very very friendly dan juga knowledgeable banget nih kita konsultasi dan diskusi terkait KBLI gitu kan jadi ada sempat pertanyaan berapa banyak KBLI yang mungkin boleh ditambahkan ke dalam suatu akta gitu kan mungkin sebagai seseorang yang baru masuk ke dunia bisnis hal-hal ini yang mungkin saya belum pernah tahu sebelumnya tapi ini sangat dibantu banget nih dengan pelayanan seperti ini jadi saya juga lebih mengerti berapa banyak KBLI yang harus dimasukkan dalam akta dan juga ada satu hal tadi diingatkan juga adanya pelaporan LKPM nah itu juga something yang new yang saya juga baru belajar dari sini jadi dengan adanya pelayanan juga di mall ini menurut saya sangat strategik banget ya gitu secara tempat gitu karena sebelumnya saya juga tidak tahu ada hal-hal yang seperti ini yang perlu saya patuhi dan ini karena di mall juga mungkin banyak orang yang lalu lintas juga yang mungkin baru membuat bisnis tapi seperti saya ini akan sangat membantu banget dan untuk tanya-tanya juga tepatnya juga very-very strategic gitu ya mungkin ajakan saya mungkin buat teman-teman yang juga baru mulai bisnisnya itu mungkin nggak usah pakai pihak ketiga lagi gitu kan karena pasti akan ada biaya tambahan sekarang pun ada loh pelayanan-pelayanan dari stasi pemerintah yang sekarang berada di mall-mall juga tempatnya strategic bisa nanya-nanya juga secara gratis juga dan juga semuanya itu dijelaskan secara clear jadi kalau ada apa-apa itu bisa kok diurus sendiri tanpa perlu pihak ketiga urus izin sendiri itu mudah urus izin sendiri itu mudah follow instagram at layanan jakarta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati